Hai semuanya, saya Frani Konstantina. Pagi hari di kota Forli, Italia. Kami menginap satu malam di kota Forli ini dan pagi-pagi sekali kami semua sudah siap, juga sudah sarapan pagi dan siap untuk mengikuti kegiatan di hari tersebut. Kebetulan cuaca dingin dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kami pun mengisi waktu dengan berpocok-pocok sejenak. Farli, pagi hari. Ini kota Forli di Italia. Hari, Pak Bromo, kita carang ke mana? Iya, kita menuju ke tempat siara Santo Pellegrinos, melindungi para penderita kanker. Santo Pellegrinos, durakanlah kami yang sakit hati, yang sakit kanker, yang cemburu. Gerejanya apa, Pak? Pellegrinos, Santo Pellegrinos. Santo Pellegrinos. Forli, Italia. Ya, Forli. Kita harus jalan kaki ini, karena busnya tidak bisa berhenti depan gereja. Nah, teman-teman, ini lanjutan cerita perjalanan yang sebelumnya kami berada di kota Torino, Itali, dan sekarang kami sudah tiba di kota Forli, Itali. Di sini semua orang suka bersepeda. Anak-anak sekolah bersepeda. Ya, semua bersepeda. Jalanan masih sepi. Rata. Cuaca tidak begitu dingin. Cucuk. Ini kota Forli ini. Kami akan mengunjungi Basilica of St. Peregrin, tempat Santo Peregrinus, Santo Pelindung bagi orang yang menderita kanker. Santo Peregrinus Laziosi ini lahir tahun 1260 di kota Forli, Italia, dan tutup usia pada tahun 1345 ketika berusia 85 tahun. Dan puji Tuhan, di sini kami rombongan tur dapat mengikuti Misa Kudus yang dibawakan oleh Romo Antonius Widadat CP. Terima kasih telah menonton! Nah, ini ketika rombongan tur kami mengikuti Misa Kudus di Basilica of St. Peregrin ini yang dibawakan oleh Romo Antonius Widadat CP. Semangat bahagia di hari Senin di Forli, Santo Peregrinus, Capell. Mantap! Saya sudah mengikuti Misa Kudus pagi. Mujisat bagi rombongan kami diperbolehkan mengadakan Misa Kudus di Capell Santo Peregrinus, Forli, Italia. Terima kasih Tuhan! Terima kasih Tuhan! Terima kasih Tuhan! Terima kasih Tuhan! Setelah selesai mengunjungi Basilica of St. Peregrinus, dan mengikuti Misa Kudus di sana, kami pun berjalan kaki kembali menuju tempat parkir bus yang telah ditentukan. Lumayan juga cukup jauh nih kita berjalan kaki. Dan enaknya kita jalan bersama-sama dengan teman-teman sambil ngobrol dan melihat pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Jadi tidak terasa capeknya. Oke teman-teman semuanya, demikian sekilas cerita ketika saya dan rombongan tour Ziarah Rohani dari Jakarta berada di kota Forli, Italia. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, dan kita berjumpa kembali pada cerita lanjutan Ziarah Rohani masih di negara Itali yang berikutnya. Salam sehat semuanya, dan God bless you! Terima kasih.